Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi upacara 17 Agustus Kenegaraan. Presiden Jokowi akan hadir langsung memimpin upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini untuk yang pertama kali di IKN. Berbagai persiapan melaksanakan upacara 17 Agustus di IKN pun dilakukan. Termasuk dari TNI Angkatan Udara atau TNI AU. Lanut Domber Balikpapan, tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menyambut hut ke-79 kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara. Satu di antaranya adalah kegiatan demo atau atraksi yang akan dimainkan di wilayah udara IKN selama peringatan 17 Agustus 2024. Komandan Lanut Domber Kolonel PNB David Ali Hamzah menuturkan, ada beberapa pesawat yang disiapkan untuk demonstrasi udara tersebut. Di antaranya adalah pesawat tempur, pesawat latih, dan pesawat dari tim aerobatik, Ujar David, usai memimpin upacara hut ke-78 TNI AU di lapangan Lanut Domber, Balikpapan, Senin, 22 April 2024. Tak hanya pesawat milik TNI AU, terdapat juga pesawat dari matra lainnya, dari TNI AD, TNI AL, dan Kepolisian Republik Indonesia, Polri, dengan jumlah total 28 pesawat. Masing-masing 22 pesawat dari TNI AU, 2 pesawat dari TNI AD, 2 pesawat dari TNI AL, dan Polri dengan 2 pesawat. Atraksi udara ini nantinya merupakan gabungan dari pesawat-pesawat milik 4 matra tersebut. David memastikan, Lanut Domber akan melakukan latihan demo udara tanggal 1 Agustus 2024. Sedangkan pekan ke-2 Agustus digelar Gladikotor. Dan puncak kegiatan digelar pada 17 Agustus. David memerinci, pesawat-pesawat tersebut datang secara bertahap mulai 5 sampai 6 Agustus 2024. Sementara jumlah personel Lanut Domber yang dikerahkan sebanyak 100 orang. Mereka tidak hanya untuk demo udara tapi juga dikerahkan untuk upacara yang dilaksanakan di lapangan upacara IKN, tuntas David. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.